Akibat rusaknya jembatan gantung di Desa Aurduri, Kecamatan Nalotantan, Merangin membuat para pelajar dan juga masyarakat di daerah tersebut terpaksa bergelantungan di tali jembatan yang rusak untuk dapat menyeberangi sungai guna menjalankan aktivitas sehari-hari. Beginilah kondisi jembatan gantung sepanjang 100 meter dengan lebar 1,5 meter yang berada di Desa Aurduri, Kecamatan Nalotantan. Jembatan yang sudah rusak selama lima bulan akibat diterjang banjir ini hingga saat ini tak kunjung diperbaiki. Warga dan para pelajar yang sehari-hari beraktivitas terpaksa menantang maut menyeberangi sungai Tantan dengan cara bergelantungan di tali jembatan. Warga terpaksa menyeberangi sungai dengan bergelantungan di tali jembatan yang rusak karena tidak ada jalan alternatif lain untuk bisa menuju ke ibu kota. Akibat jembatan yang sudah berbulan-bulan rusak, ratusan warga yang berada di perkampungan dusun lama, Desa Aurduri, Kecamatan Nalotantan ini perekonomiannya menjadi terganggu. Sementara itu pemerintah kecamatan sudah sering melaporkan kejadian ambruknya Jembatan Gantung Desa Aurduri. Namun hingga saat ini laporan tersebut tak mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten Merangin. Namun setelah melalui perjuangan yang panjang dari pemerintah kecamatan, Jembatan Gantung tersebut akan dilakukan perbaikan oleh pemerintah menggunakan dana APBN tahun 2022. Kita sudah ketika jembatan ini mengalami kerusakan, kita langsung kirim staff kita ke sini untuk melihat keadaannya. Kemudian kita juga membuat laporan dengan Bapak Bupati, Dinas PU, Bebeda, kemudian juga DPR tentang keadaan jembatan ini.